Zeraora Zeraora adalah Pokemon legendaris yang memiliki elemen listrik Legenda mengatakan Zeraora mampu merobek tubuh lawannya dengan kedua cakar elektriknya Bahkan jika lawannya mampu menghindari serangannya Mereka akan tersengat listrik dari percikan elektrik yang dihasilkan dari cakar Zeraora Di video kali ini, Teguh Sugianto bakal berburu Pokemon legendaris ini Sekaligus mencari Pokemon-Pokemon keren lainnya Saksikan kesulanya di video kali ini tonton sampai habis tanpa di skip-skip Silahkan, enjoy! Halo semuanya, balik lagi dengan aku, Teguh Sugianto Berbagi like untuk suka cita Dan kembali lagi dengan Minecraft survival Pokemon Kemarin Teguh Sugianto sudah berhasil menangkap banyak Pokemon yang sangat luar biasa ya Salah satunya adalah Chesnode Pokemon evolusi ketiga dari Chesbin Yang katanya lebih kuat daripada Pokemon legendary teman-teman Boleh, boleh, boleh Oh iya, kemarin Teguh Sugianto juga berhasil ngalahin boss akhirnya ya Si Gardevoir guys Ini aku bakal evolusiin dulu Kayaknya nanti Teguh Sugianto waktu pulang Aku bakal pake dia ya, kita bakal coba ya Meskipun jauh bisa pulang atau enggak teman-teman Raja dan juga Ratu Berhasil kita kumpulkan Ini ratunya yang sangat cantik sekali Rajanya yang sangat ganteng sekali Bukan ganteng ya, ganteng ya Dan satu lagi Teguh Sugianto adalah Pak Ustadznya Kita bakal resmikan pernikahan kali ini ya Dibayar sah, selesai Oke, rencananya di video kali ini Teguh Sugianto bakal nurutin permintaan kalian lagi ya Bang, tangkep yang namanya Zeraora bang Oke, siap Dia ini pake mod legendary Kucing petir ya teman-teman ya Dan satu lagi Kayaknya Teguh Sugianto bakal cari yang namanya Suruark waktu malam Kalau aku liat-liat ya Bentuknya itu mereka hampir mirip guys Kayak kucing dan juga semi-semi guguk gitu ya Oke, sebelum kita bakal berangkat Menuju ke Savannah Plateau M Untuk cari si Zeraora Ada banyak kalian subscribe Buat yang belum subscribe Ya ini apa lagi sih? Viktini ikut-ikutan intro ya Kalau subscribe itu gratis teman-teman Bilang kepada teman-teman semua Subscribe channel kita ya Semoga di tahun ini kita bisa tembus 3 juta subscriber Dan bagi teman-teman yang udah subscribe Jangan lupa loncengnya Kalian aktifkan ya Biar kalian dapet notifikasi Sewaktu Teguh Sugianto baru upload Oke Kemarin Teguh Sugianto juga dapet yang namanya ini Mr. Mime Ini Pokemon evolusi kedua Dari Mime Junior teman-teman Dan si Mr. Mime ini Pokemonnya Profesor Oa ya Tuh coba liat Dia lagi ngeluarin gayanya Seakan-akan dimana-mana itu adalah kaca ya teman-teman Kakinya juga kayak gitu Ngapain coba? Mau boker apa? Yaudah lah Kemarin Teguh Sugianto juga berhasil mendapatkan si Altaria Ini mantap sekali Evolusi kedua dari si Sweplu ya Dan katanya Bukan katanya lagi Altaria ini juga punya batu mega evolusinya Yang kapan-kapan kita bakal cari juga Begitu ya kan Kita harus juga komplitin Pokemon mega evolusi Dimana kalo udah berevolusi Bakal jadi sangat keren sekali teman-teman Si Audino ini juga Beli Pokemon yang cukup langka Dia juga punya mega evolusi stone Kita bakal cari juga nantinya ya Oke lah kalo begitu Sebelum kita berangkat Seperti biasanya Teguh Sugianto bakal evolusiin dulu Pokemon yang dulunya Teguh Sugianto pernah tangkep Tapi belum pernah aku Apa itu namanya? Belum pernah aku evolusiin ya Entah lupa atau gimana Aku punya yang namanya Sweddle guys Ini Pokemon ulet ya Ulet dia kecil sekali ya Kita coba liat Dia ngeliatin kita guys Oke Yes Dia ngikutin Soalnya aku lagi pegang permen ya kan Sweddle berubah menjadi kupu-kupu apa? Harusnya kamu berubah jadi seekor kupu-kupu ya kan? Soalnya kamu kan seekor ulet ya Oke coba kita liat Dia ulet tapi punya kumis guys Kayaknya Pak Presiden gitu ya Jadi Sweddleun Lucu sekali dia Dapat jurus protect Oke Kayaknya yang aku bakal ganti yang ini saja ya Ini coba liat guys Waduh Dia punya sayap di belakang gitu seakan-akan ya Dan mukanya dia kok lagi ngambek gitu ya kan? Yaudah lah Seenggaknya dia sudah berevolusi guys Kemudian satu lagi Aku punya si Ladybah Dimana Ladybah kita bakal berevolusi menjadi Lady-an Makanya Teguh Sugianto gak pernah tangkep yang namanya Lady-an ya Soalnya aku pernah tangkep si Ladybah ini sebelumnya Oke Akhirnya dia udah berubah Jadi kok gede juga ya? Oh my god Kok kamu gede juga? Hampir seukuran dengan Teguh Sugianto Yaudah lah kalau begitu Berarti Teguh Sugianto termasuk beruntung nangkep yang ini ya Ukurannya lumayan besar Oke lah Kita bakal taruh-taruh dulu Ini chestnut kayaknya gak dulu dah Galat kayaknya boleh Gardevoir kayaknya gak dulu Ini gak usah dulu lah ya Kita bakal pake si Arceus Kemarin Teguh Sugianto baca-baca Bang Arceus jangan dilupakan dong bang Oh siap guys Kita gak mungkin lupakan dia ya Cuma kadang-kadang Teguh Sugianto emang ganti-ganti Pokemon Biar kalian gak bosan Waktu kita terbang-terbang gitu teman-teman Oke Udah selesai Kita bakal berangkat Siang ya Mantap sekali Masih siang teman-teman Kita bakal berangkat menuju ke Savannah Plato FM Coba kita lihat Disini Facebook kita 27 Semoga saja cukup Buat nangkep sih yang namanya Zeraora Ini Pokemon kucing Listrik Petir Cepet banget Kita bakal tangkap dengan menggunakan faceball Faceball Let's go 5 minutes later Di depan kalian bisa melihat sebuah bioma yang sangat-sangat luar biasa Dan sangat-sangat ekstrim ya guys ya Ini aku bakal liatin kepada kalian Dimana desanya itu gak karu-karuan guys Ada yang di atas dan juga ada yang di bawah gitu ya Ini dia Bioma yang kita tuju Savannah Plato FM Bukan FM Savannah Plato M ya Ini gila sih kalau menurut Teguh Sugianto Ekstrim banget Cakep banget Cantik sekali gitu ya biomnya ya Bisa dibuat rumah Kayaknya di sebelah sini Ada air terjun lava juga Dan wah gila ini pokoknya ya Ini aku bakal tunjukin kepada kalian Jalan-jalan dulu ya Selagi kayaknya yang namanya Siapa itu? Zeraora masih belum keluar ya Oke kalau begitu Bayangkan Keindahan dunia Minecraft Yang sebelumnya belum pernah kalian lihat Masuk ke dalam lubang Keluar lubang Oke Kita bakal ngendok disini saja ya Kita bakal tunggu sampai siang hari Katanya temen-temen Zeraora sudah keluar temen-temen Mana kah dia? Gak kelihatan loh Teguh Sugianto loh Disini ada si Trot Tapi dia lebih kurus dan juga biru ya Kayaknya Teguh Sugianto pernah lawan dia Waktu di turnamen Oh Itu dia guys Pas banget Di depan Di depan kita Oke lah kalau begitu Langsung saja Bakal turun dulu Masukin si Arceus Kita bakal keluarin Si siapa ya? Arceus kah? Kayaknya terlalu jauh levelnya buat dia Dia cuma level 50 ya kan Takutnya nanti mati temen-temen Mendingan kita bakal kasih si Vivillon saja ya Oke Vivillon Kameranya jelek Kabur dulu Vivillon berhasil kabur Kita bakal serang Bakal serang pakai apa ini? Jangan yang sakit-sakit ya Khawatirnya dia mati temen-temen Kita kasih struggle bug Atau gas Struggle bug aja ya Struggle bug ya Cakep Please stop Stop Oke 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 Dia udah stop Kemudian apa itu katanya? Aku juga gak baca ya Kalau begitu kita bakal langsung bikin tidur saja dia ya Kasih sleep powder temen-temen Bubuk kamu kucing ya Sekarang udah siang hari nih Tidur Harusnya malam dong Tidur dong Kalau begitu Kita bisa proses dengan menggunakan Mana? Oh ini Nah Faceball Cakep Di mana kalau yang namanya Faceball ini Pokemon yang memiliki kecepatan 100 Di atas ya Bakal 4 kali lipat Kemungkinannya Cakep Oke lah kalau begitu Kita bakal spam ya Spam sampai habis saja si Faceball ini Dan coba kita lihat Berapa banyak Pokeball Masuk kah? Masuk Masuk Eh gak masuk guys ya ampun Ada Zeraora lagi Zeraora barusan keluar lagi temen-temen Aku kira tadi masuk ya kan Masa 2 kali Pokeball langsung masuk 3 kali Pokeball nih Aku bakal liatin kepada kalian Masuk Masuk guys 3 kali Pokeball Sudah kuduga ya kan Yang namanya Zeraora ini Pokemon tipe cepat Kalau kita pakai Faceball Dia langsung masuk ya temen-temen ya Kenapa disini banyak sekali Pokemon ini dah Arbok ini ya Ini kan Pokemonnya tim roket Mau kita tangkap juga apa? Level 95 lho Gila lho Boleh lah ya Boleh 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 Buat koleksi juga gak masalah temen-temen Sini kamu Arbok Langsung pakai quickball saja ya Dan semoga saja masuk temen-temen Please masuk dong Satu kali Langsung masuk Cakep Bang itu kan Pokemon yang tim roket bang Ya gak apa-apa lah Buat apa itu namanya Buat koleksi juga gitu ya kan Oke Kayaknya Teguh Sugianto disini Urusan bisnisnya udah selesai Kalau begitu kita bakal tunggu sampai malam hari ya Entah lagi malam hari nih Ada Dodrio Woy gila lho Tapi kok dia kota gitu ya kan Wah ini mesti di update dulu nih Biar dia jadi bulat gitu ya Sekarang Teguh Sugianto bakal pergi ke arah barat temen-temen Yang katanya Dimana kalau kita pergi ke arah barat Kita bakal nemuin sebuah plane Padang rumput ya Padang rumput Dan di padang rumput itu kalau udah malam hari Ada Pokemon yang namanya Zorua Kalau gak Zorau Gak tau dah Susah juga ya Dimana Pokemon itu harus kita tangkap Dan setelah kita tangkap Dia bakal berevolusi Bakal jadi yang namanya Zorua Ark temen-temen Oke Ntar lagi malam hari nih Kita bakal tunggu disini saja ya Ada hutan juga temen-temen Mau cari si Beedrill gak nih Boleh kayaknya Beedrill kayaknya susah banget kita nemuinnya Kalau gak ada Beedrill ya Si siapa itu Kakuna juga boleh ya kan Ini apa ini Hutan Beards apa Hutan Beards ada permintaan dari kalian juga soalnya Aku baca-baca dari beberapa komentar kalian yang di video sebelumnya Bang tangkap si Talon Flame bang Oke siap Itu munculnya di hutan Beards ya Tenang saja guys Teguh Sugianto sudah catet Jadi gak mungkin lupa temen-temen Jadi ya semisal ada permintaan dari kalian Langsung aja kalau komentar di bawah gitu ya Ini aku udah punya nih Swiper nih Nah cakep Udah malam nih Teguh Sugianto bakal Wow Apa ini Teguh Sugianto melihat sebuah gua guys Oke Ada siapa di bawah Graveler Gak ada Kita bakal balik dulu temen-temen Apa ini Oh Ruby ini ya Aku udah punya Sudah malam hari ya Pak Kita bakal tunggu disini dulu Sampai semuanya jadi gelap temen-temen Waduh Bener-bener gelap sekarang ya Sudah gelap Kita bakal pegang obornya Bakal langsung jalan-jalan ya Mencari yang namanya Zorua Kalau gak salah sih Kalau gak salah gitu ya kan Kita bakal jalan-jalan dulu temen-temen Zorua Zorua Kenapa disini ada cewek cantik Jangan-jangan kamu kuntilanak ya Malam-malam kayak begini Waduh Apa ini Reticket Enggak Enggak Apa itu Bukan Minun Bukan lagi Wah Rayquaza Rayquaza baru aja keluar Itu dia guys Kita udah punya ya Ada juga komentar dari kalian Bang coba dong bang Tunjukin Apa itu namanya Pokemon Legendary Semua yang abang punya Sebentar lagi guys Sebentar lagi Kalau udah terkumpul semua gitu ya Kayaknya kalau kalian setuju sih Aku bakal bikin Khusus satu episode Satu video Dimana aku bakal tunjukin Semua Pokemon Legendary Yang kita punya Dan juga Pokemon Starter Yang kita punya Dan Pokemon apa itu Mega Evolution Yang kita punya ya Kalau udah komplit semua ya Pokemon Legendary Kayaknya Tugus Ganto tinggal Beberapa lagi guys Dua Eh bukan dua sih Tiga Kalau gak empat gitu ya kan Wih Siapa nih Purugli Wah boleh 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 Selagi kita ada disini Gitu ya kan Kita bakal tangkap Dengan menggunakan Quick Bolt saja Teman-teman Please masuk Langsung masuk Pecah guys Dia pecah Kalau begitu Kayaknya Tugus Ganto bakal pake Oh jangan Jangan pake Quick Bolt Tugus Ganto Udah malem Mendingan pake Dux Ball aja ya Oke Sejauh ini Tugus Ganto Masih belum melihat Tanda-tanda dari Zorua Kalau gak Zorua Lupa kok namanya ya Teman-teman ya Kayaknya Tugus Ganto bakal bikin Ini kucing tidur dulu dah Ini kucing apa anda Kucingnya serem juga ya Namanya dia Purugly guys Dan seingetku Ini adalah evolusi yang kedua Oke Aku bakal kasih kamu File Plume File Plume ya Kita kasih dia Tidur Udah malem cuy Tidur saja Cakep Kenapa Tugus Ganto udah episode kali ini Ketemunya kucing 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 Dua kali Pokemon kucing ya Di sebelah ada Pokechase itu Nanti lagi kita bakal ambil dulu Setelah kita menangkap Pokemon Purugly nih guys Dia jelek banget Kasian ya Oke Berhasil kita dapet Lumayan Dapet surat cinta Kita mesti jeli juga nih ya Apa itu? Bapak-bapak Bukan sih Ada Ada bocah juga di sebelah sini Bocah apa? Iya ya Dia masih SMP guys Ada ini Aku udah punya nih Nah Electabus ya Electabus aku udah punya Kalau begitu Ketemunya Tugus Ganto Bakal keliling-keliling dulu Semisal aku udah nemuin Pokemon yang bagus Aku bakal tunjukin kepada kalian ya Temen-temen ya Oke guys Aku melihat sebuah Pokemon yang sangat besar sekali Di sebelah sana Kalau begitu kita bakal lawan dia dulu kah? Atau kita mau cari dulu tuh Yang namanya Zoroa ya Zoroa Itu kah dia? Itu dia guys Nah itu dia Bersembunyi Di balik-balik nerumputan Di malam hari Di bawah cahaya rembulan Kamu ngapain ada cewek lagi? Assassin Creed Oke Ini dia Zoroa level 50 Wah boleh nih guys Ntar kalau kita udah tangkep dia Aku bakal kalahkan boss tadi itu ya Itu dia Itu dia Nah Mega Baneti itu ya Kayaknya Tugus Ganto pernah Apa itu namanya? Wih gila loh Ada boss lagi di sebelah sana Gila Mega Manak Trik Tugus Ganto sudah pernah apa itu Pernah kalahkan Kalau yang Manak Trik Kayaknya Tugus Ganto bakal langsung tangkep nih Bakal langsung tangkep Pakai Premier Ball Biar kamu kalau dikeluarin Cakep ya Zoroa ya Pecah guys Kayaknya Tugus Ganto bakal ganti Dengan Tenggro dulu Kita bakal bikin dia tidur Ya ini Pokemon kucing apa? Bukan kucing kali ini ya Ini Guguk kalau gak serigala ini Sleep Powder Bubuk tidur Loh Dia bisa menghindari serangan kita katanya Boleh juga Gak boleh pakai Sleep Powder guys Sleep Powdernya di penjara sama dia Ganti dulu Sama File Plume dulu Pokemon bunga bangkai Ya jurusnya dia itu rata-rata Bisa apa itu? Bisa ngilangin jurus kita ya Jadi kita gak boleh pakai salah satu jurus teman-teman Akhirnya si Zoroa udah tidur Kita bakal langsung tangkep dia Dengan menggunakan Premier Ball Please masuk Please masuk ya Biar cakep Halo Bocah Masuk nih Lama banget nih Nah Masuk guys Masuk Halo Bocil yang kapan hari Tugus Ganto pernah lawan ya Di turnamen teman-teman Oke Wih Wih itu gede banget Wih yang ini gede banget guys Oh sama aja sih Sama ya Ini aku bakal lawan dulu guys Ini Mega Banete Rata-rata Tugus Ganto Ya boleh lah ya Kita bakal pakai Arceus guys Yang kalian tunggu-tunggu Pokemon andalan kita Gak boleh sampe mati kayaknya ya Hyper Beam Tuh kan Arceus kita punya apa itu namanya? Punya Perishong Nah Kok sama-sama gak nge-efek ya Aku bakal kasih Shadow Cloud kah? Wah Lumayan Gila loh A critical hit katanya Memang Arceus Adalah raja Pokemon Yang tidak pernah kalah Dari semua Pokemon yang ada di dunia ini ya guys ya Ya meskipun sih pernah kalah Sama Pokemon yang lebih gede levelnya sama dia gitu ya kan Tapi rata-rata ini bagusmu gak ada Perishong Ini bisa bikin apa itu namanya Perishong ya Bisa bikin Pokemon lawan jadi kantu guys Cakep Aku dapet Banetit Yang mana aku bakal evolusiin juga Gestir loh Gila loh Aku dapet gestir loh guys Oke Ini sekarang Teguh Sugianto bakal tidur dulu atau gimana nih? Soalnya juga udah mulai pagi ya Udah mulai pagi guys Day 2 Ada Clamper Mau kita tangkap juga apa? Clamper Wah gila Eh lucu ini Nah Lucu Dulu aku pernah ngeliat dia Tapi aku belum sempet tangkap Soalnya Teguh Sugianto Masih fokus Mencari Pokemon yang bagus-bagus Yang hebat-hebat Yang kuat-kuat Sedangkan sekarang Pokemon yang kuat-kuat kita udah ada banyak Legend kita udah hampir komplit Makanya Teguh Sugianto mau cari Pokemon yang lucu-lucu juga gitu ya kan Itu burung apaan ya? Tunggu 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 Itu kalau burungnya bagus Mendingan kita bakal tangkap juga temen-temen Oke Coba kita liat ya Siapakah burung yang ada disini? Wah lumayan nih Aku belum pernah liat dia sebelumnya Namanya dia Unvezan Oke Kita bakal kasih sleep powder Tidur kamu burung ya Tidur kamu Gak ada yang bisa Apa itu namanya? Gak ada yang bisa lolos ya Dari serangan tidur kita ya Kita bakal tangkap pake apa nih? Timer ball kah? Jangan 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 Mendingan kita bakal pake click ball saja Dan harusnya udah masuk Maafkan Teguh Sugianto untuk yang wisiwasi ya Kapan-kapan aku bakal tangkap sih Santai saja jadi Yang penting udah catat temen-temen Masuk please Cakep Masuk akhirnya Oke lah kalau begitu Saat-saat yang kalian tunggu Kayaknya kalian udah gak sabar banget gitu ya kan Kita bakal evolusiin yang namanya tadi Siapa itu? Zorua ya Dan si Zeraora Akhirnya aku juga dapet Kemudian Banete ya Banete Banete sebelah sini Banete Cakep Oke Ini aku bakal taruh dulu Biar kita gak lupa gitu ya kan Bang tangkap ultrabis bang Ada di ultraspace bang Sabar Nanti Teguh Sugianto bakal komplitin juga ya Aku beberapa juga udah punya sih temen-temen Ini dia Zeraora Pokemon kucing yang paling cepat Yang paling cakarnya katanya bisa merobek lawannya nih Listriknya pedes banget nih katanya sih Dan dia gak bisa dinaikin ya Yaudah lah kalau begitu Kita bakal lanjutkan Dengan si Zoroak Serigala apa ini? Serigala kematian Kita bakal kasih dia permen Dan harusnya dia sudah berevolusi menjadi yang kalian minta Zoroak Serigala kematian Waduh Oke Ini mirip kayak betulnya sama itu ya Link kami kalau gak salah ya Mirip-mirip tapi beda Dapet jurus night slash Oke Ya aku bakal ganti yang ini aja Wih Gila loh Gila loh Kan hampir mirip ya Mirip-mirip gitu sih kalau menurutku Antara kegelapan dan juga Pokemon petir Kayak semacam Pokemon-Pokemon lincah gitu ya Boleh-boleh guys Kemudian ada si Banete Kita bakal kasih dia permen Eh bukan permen Salah Batu Mega Evolusi Halo hantu Oke Kita bakal coba lihat Kok gak keluar? Kok gak keluar? Harus diginiin dulu apa? Lah Kok gak keluar guys Oh salah kasih Teguh Sugianto Ya ampun Aku kasih stone-nya buat si Zoroak Pantesan aja dia gak mau ya kan Tunggu-tunggu-tunggu Ini dia nih Saat-saat yang kalian tunggu Banete berubah menjadi Mega Evolusi Oke Bakal aku lihat Wih Tabutnya dikunci juga sama dia ya Wap Kok ilang? Oh ini dia Aku kira dia ilang ya guys ya Dan ternyata gak sebesar bossnya gitu ya kan Tapi yaudahlah Yang penting dia sekarang udah jadi kayak Digimon Boleh-boleh-boleh Oke guys Mungkin sekian dulu ya video saya kali ini Setidaknya Teguh Sugianto sudah menuruti permintaan kalian Bang tangkap Zoroak Bang tangkap Zeraora Udah dapet dua-duanya ya Jadi bagi temen-temen yang suka dengan video kali ini Jangan lupa kalian boleh subscribe buat yang belum subscribe Setelah kalian subscribe Jangan lupa loncengnya kalian aktifkan ya Yang pastinya bakal bertemu lagi dengan Teguh Sugianto Dan juga Pokemon-Pokemon kita yang sangat luar biasa Di video yang selanjutnya See you next time men Bye Sub indo by broth3rmax